Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali ke Toto Project YouTube channel Pogagi sama Reisha, di sebelah Reisha ini sudah ada new expander yang bakal kita pasangin beberapa aksesoris dari Oto Project Nah, it means artinya kalau buat teman-teman yang sudah punya new expander ini sudah bisa pasang beberapa aksesoris yang bakal kita pasangin di mobil ini Ada apa aja aksesorisnya dari eksterior, interior Langsung aja buka stay tune di video ini, nanti kita akan lihat proses pemasangannya dan kita akan review satu-satu aksesoris yang bakal dipasang di mobil new expander ini Nah, sahabat Toto, ini dia sebenarnya udah ada new expander yang udah dipasangin aksesoris Nah, udah kelihatan kan? Ini adalah new expander pertama yang udah pake roofbox dan kelekapan buat road trip guys Langsung aja yuk, kita lihat detailnya apa aja yang udah terpasang di mobil new expander Let's go! Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu kalau misalnya new expander ini, kalau dari shorm itu belum ada talang airnya nih guys Makanya Autoproject langsung pasangin si door visor atau talang air buat new expander ini Jadi, keren banget ya, ini juga udah OM-fit size banget Jadi, in case nanti kalau misalnya lagi hujan kayak gini, kalian dari dalam mau buka kaca jendela itu Nanti air hujannya tuh nggak langsung masuk ke dalam interior dan bisa ngerusak interior mobil Jadi, langsung jatuh dari talang airnya, jadi aman banget Dan ini wajib banget harus ada di mobil baru Gitu, ini yang talang air atau door visor langsung aja Kita naik ke asteris berikutnya Nah, selanjutnya udah kita pasangin si mirror cover untuk new expander-nya Ini adalah pelindung kaca spion mobil Dan ini dia yang kita pasangin tuh warnanya karbon nih guys Tapi, kalian juga bisa pilih warna yang lain Ada yang chrome dan juga ada yang matte black Jadi, tinggal disesuaikan aja sama selera kalian Fungsinya apa sih? Selain mempercantik dan juga memperkeren tampilan mobilnya Ini juga bisa melindungi si kaca spion supaya nggak lecet-lecet Ataupun bisa menutupi goresan-goresan atau lecet-lecet yang udah ada di kaca spionnya Jadi, selain bikin keren Pastinya fungsional juga untuk melindungi si kaca spion ini Nah, untuk final touch-nya udah kita pasangin juga nih guys Ini LED Transignal Sequential Ini adalah pengganti si lampu send di kaca spion mobil new expander-nya Ini sudah plug and play Jadi, udah nggak potong-potong kabel dan sudah soket to soket Ini juga OMG size banget Ini nggak ada kelebihan atau kekurangannya Jadi, pas banget, perfect banget Dan ini tadinya cuma kedip-kedip doang Sekarang udah langsung style lampunya ini running atau berjalan Jadi, makin sporty juga tampilannya Nah, ini dia satu paket untuk new expander Yang bisa kalian pakai buat road trip perjalanan jauh Karena sudah ada roof box-nya nih guys Ini bisa dilihat sudah ada tiga susunan yang terpasang di new expander-nya Yang pertama adalah roof rail Ini kebetulan roof rail yang kita pakai itu warnanya glossy black Tapi juga ada yang warna silver Jadi, tinggal disesone aja sama suara kalian Dan bisa dilihat ini kan warna mobilnya putih Dipasangin si roof rail yang warnanya glossy black Jadinya makin tambah sporty juga Dan juga terlihat ada two-tone di atas Jadi, makin keren juga Dan kemudian yang kedua adalah si crossbar ini nih guys Ini yang sudah dipasangin menjepit langsung ke roof rail-nya Ini adalah tipe yang premium untuk si expander ini Jadi, dia sudah kuat banget menjepit ke roof rail Jadi, aman banget dan dia sudah tahan banget untuk menampung si roof box yang sudah kita pasangin juga Ini roof box-nya roof box auto rack yang tipe discovery Jadi, bisa dilihat ya Tampilannya kece banget dan kita sudah bisa masukin semua barang-barang ke roof box-nya Jadi, space bagasi si expander ini juga lebih luas bisa dipakai untuk yang lainnya juga Jadi, tidak terlalu engap di dalam gitu Jadi, tiga aksesoris ini Yang pertama di roof rail Kemudian crossbar Habis itu, roof box Jadi, satu paket sudah kece banget dipasangin di expander Dan pastinya si expander ini langsung siap ready buat perjalanan jauh atau pernode Langsung aja yuk kita next ke aksesoris berikut Nah, selanjutnya ada muffler cutter Itu adalah pemanis untuk knalpot ya sahabat Toto Ini, kalau misal untuk bawaan si expander ini Knalpot-nya itu cuma kecil Kemudian kurus, kerempeng Jadi, tidak ada keren-kerennya sama sekali Makanya kita tambahin muffler cutter dari Oto Project Bisa dilihat perubahannya ini Dia langsung lebih kelihatan berisi Lebih kelihatan gendut dan juga pastinya Ada aksen sporty-nya Jadi, tampilan si knalpot ini juga lebih kece dari sebelumnya Nah, tidak cuma mere cover saja Tadi kita kasih aksen karbon Tapi, untuk bagian pintu juga langsung kita kasih covernya nih guys Ini ada dua aksesoris yang bisa kalian gabung jadi satu Yaitu outer handle dan juga door handle cover Ini outer handle-nya Dia ada tiga pilihan warna juga Ada yang chrome, kemudian yang matte black Dan juga ini kita pasangnya ada warna yang karbon Nah, ini adalah pelindung bagian dalam Jadi, dia melindungi sampai ke dalamnya nih sahabat Oto Jadi, kalau misalnya kalian nanti buka pintu Itu kalau misalnya kena kuku, kena kunci Itu tidak bakal ngegores-gores bawaan si body mobilnya Jadi, tidak lecet-lecet ya Dan juga ini ada tipe mobilnya juga Ada tusan expandernya Kemudian ini untuk handle handle covernya ini Tepatnya untuk bagian si gagang pintunya Nah, jadi semua bagian langsung ter-cover Entah bagian luarnya, bagian outer-nya Dan juga bagian gagang pintunya Nah, juga kalau misalnya untuk new expandernya ini Kan dia tipe pintunya ini adalah yang smart key ya Jadi, ini sudah disesuaikan ada lubang untuk smart key-nya Dan juga bagian belakangnya juga sudah tertutup Jadi, langsung full Dan ini sudah hadir dalam empat piece Jadi, kanan-kiri depan belakang semua lengkap ter-cover gitu Jadi, tidak cuma sama fungsinya seperti smart cover tadi Tidak cuma bikin keren saja Tapi juga fungsinya melindungi si gagang pintu ini Nah, langsung aja yuk Kita bagian luar sudah Kita langsung masuk ke dalam ada aksesoris apa saja Salah satu aksesoris yang wajib banget kalian pasang di mobil baru Adalah ini nih, saya buat otot door Seal plate pelindung untuk frame pintu mobil Jadi, sekarang kalau misalnya keluar masuk mobil Tidak bakal ngerusak si bodi mobil ini nih Kalau misalnya dinyak-inyak kan sayang banget Jadinya lecet-lecet terus ngelotok-ngelotok Itu jelek banget Jadinya kita langsung pasangin si door silver plate ini Supaya apa? Supaya melindungi bagian yang Biasanya kalian injak-injak saat kalian masuk ke dalam mobil Jadi, aman banget Dan ini door silver plate dari auto project ini Punya dua tipe Ada yang Ada lampunya Yang ini kita pasangin yang white lamp Dan juga ada yang tidak ada lampu Jadi, sekarang kalian tinggal disewain aja sama secara kalian Kalau kita pasangin yang pakai lampu nih Jadi, kelihatan banget Kalau misalnya pintunya dibuka Langsung keluar warna biru di lampunya Dan ada tulisannya expander juga Jadi, tinggal disewain aja sama secara kalian Next-nya kita move ke aksalis berikutnya Selanjutnya Apalagi kalau bukan max matte 70 Sudah kita pasangin di new expander ini Nah, mobil baru wajib banget langsung pasang karpet Karena apa? Supaya menjaga kebersihan interior mobil Nah, ini udah kita pasangin si karpet expander Untuk expandernya Ini kita langsung pasangin yang pakai coil matte Dan juga untuk linernya kita pakai diamond black Jadi, bisa dilihat ya sahabat Toto Ini langsung meng-cover sampai depan ujung sana Karena ini mobilnya Matic Jadi, udah disesuaikan juga sudah OM fit size banget Sama ukuran si lantai mobilnya Dan juga bisa dilihat nih sahabat Toto Untuk bagian sisi-sisi kirinya juga sudah tertutupi Jadi, udah gak ada celah untuk kotor lagi gitu ya Dan juga ini juga sudah dilengkapi sama anti-slipnya Yaitu lapisan velcro-nya Jadi, gak bakal goyang-goyang kemana-mana Dan gak membahayakan Karena di saat lagi mengembudi Kalau misalnya ada jatohan Ada jatoh remah-remah makanan atau kotoran Gampang banget Tinggal dicopot aja coil matte-nya Langsung dibersihkan Dan juga kalau misalnya mau dipasang tinggal dipasang lagi Jadi, gampang banget Dan ini sudah lengkap banget dari row pertama Kursi pengemudiannya juga driver Row kedua Kemudian row ketiga juga Sampai ke bagasi Jadi, sudah ter-cover semua bagiannya Nah, selanjutnya Asal sewajib yang gak boleh ketinggalan Adalah USB Fast Charging Ini udah kita pasangin yang paling baru Yaitu yang V2 Jadi, dia tersedia 3 slot Yang pertama itu ada 2 slot USB tipe A Kemudian yang paling penting adalah Yang terbaru nih guys Ini adalah kepala untuk kabel tipe C Karena kan sekarang handphone baru itu Pake kabelnya yang kabel tipe C Jadi, langsung kita sediain Ini USB Fast Charging Yang kompatibel buat kabel tipe C Nah, langsung aja nih Ini wajiblah kita pasang Kenapa? Biar kalau misalnya kita lagi ngetir lagi di jalan Kalau misalnya ke abisan baterai Gak perlu khawatir lagi Langsung aja Ini langsung kita pasangin Supaya bisa mengecas Dan juga ini untuk casannya Langsung fast charging Jadi gak pake lama-lama Nunggu baterai penuh Langsung aja kita coba Nah, ini nih Langsung ngecas Cara fast charging Jadi gak perlu nunggu-nunggu lama Buat nunggu si baterai handphone penuh Ini wajib banget langsung dipasang di mobil kalian Nah, buat sahabat Toto yang mau pasangin semua aksesoris ini Bisa langsung datang ke Auto Project Garage Di Rukus dari Square Block I No.8 Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa datang Kalian bisa pake layanan Auto Project atau beda Mungkin makanya kita akan datang ke tempat kalian Untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project Ataupun kalian bisa langsung cek juga di e-commerce kita Di Tokopedia ataupun di Shopee Dan juga jangan lupa follow Instagram Juga TikTok kita di at Auto Project Karena disana bakal banyak banget update-update Mengenai aksesoris dari Auto Project Oke, segitu aja video kali ini Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project Dan juga like, comment, share dari video ini Cepat temen-temen kalian yang lagi membutuhkan video-video Mengenai aksesoris buat mobilnya Dan segitu aja Thank you guys for watching See you in the next video Auto Project bikin mobil auto keren Bye-bye